Iya semoga istiqamah ya dan serang banget nih bisa menjadi inspirasi juga mungkin ya untuk teman-teman semuanya Seperti apa perjalanan hijrahnya Laudia Sintiabella Betul, kita doangkan selanjutnya Yusita juga bisa kan sahabat untuk mereka Tapi yang pasti selama bulan Ramadan ini setiap di insert pagi kita akan hadirkan nih cerita dari para selebriti Tentang perjalanan religi mereka ya seperti apa hijrahnya Betul sekali dan selanjutnya juga ada cerita nih ya dari istri Almarhum Herman 17 Ya kan bagaimana dia menceritakan ketika sekarang kan memasuki bulan Ramadan Yang biasa tahun lalu kan masih bersama dengan keluarganya Utu dan ini sudah tidak ada lagi Tapi itu cerita yang membuat inspirasi juga bagaimana ketegaran dan kekuatannya seorang istri yang menjalani hidupnya bersama dengan anak-anak Luar biasa kita lihat cerita dari Juliana Mokhtar dalam tayangan yang berikut ini Juliana Mokhtar, istri Almarhum Herman sekumbang personil Band 17 Tengah menelan duka dalam hati menghadapi ujian yang cukup menguji Pas ke lima bulan kepergian sang suami tercinta akibat bencana tsunami Selat Sunda di tahun 2018 lalu Wanita gak kerap dipanggil dengan panggilan Uli itu harus menyambut bulan suci Ramadan kali ini dengan suasana yang berbeda Yaitu tanpa sosok sang suami Dan inilah persiapan makanan yang biasa disiapkan Juliana menjelang berbuka puasa seorang diri Hai pemirsa inset selamat datang di rumah aku Nah kita sekarang lagi nunggu gak ngugurit Aku mau bikin sesuatu yang untuk enak disantap untuk berbuka puasa Tapi yang pastinya yang seger-seger Nah penasaran kan? Yuk masuk rumahku yuk Tak ada hidangan spesial yang disajikan Hanya makanan sederhana yang disiapkan untuk berbuka Terlebih belum rampung menata sedih atas kepergian suami Kini ketegaran Juliana kembali harus diuji Karena harus menyiapkan santapan berbuka seorang diri Mengingat pada bulan Ramadan sebelumnya Dia selalu dibantu oleh sosok suami untuk menyiapkan berbagai makanan untuk berbuka Nah pemirsa inset Ini ya sebuahnya udah selesai Tinggal kita naruhin parutan kejunya Biar kelihatan maknyus Lebih ada membagi gitu Maksudnya kalau aku masak Pasti almarhum yang beli kolak di depan Yang beli gorengan, beli apapun Pasti yang keluar beli Nah sekarang ya harus nyediain sendiri gitu Kerasa sih Ada kayak ikan goreng Kasih taruh bu Kasih tenatnya namanya dicari-cari Cuman tomat, cabai Jadi cuman suka ikan gorengnya pake itu gitu Kayak pecil, gaduh-gaduh dia suka Gak terlalu ribet sih Almarhum dia apa aja yang aku masak dia suka Dan tetap di menjalanan